Halo teman-teman semuanya gua Susi gaming jadi pada video ini gua pengen ngasih tahu nih buat kalian semua cara setting fake GPS untuk mendapatkan titel Supreme terbaru 2022 itu ya jadi soalnya disini banyak yang nanya gimana kalau misalkan enggak ada opsi developer nya apakah bisa Bang buat menggunakan fake GPS jawabannya adalah bisa ya cuy ya jadi biar supaya kalian bisa setting fake GPS nya dan menentukan titik dimana lokasi negara yang sepi pemain Mobile Legends nya agar kalian bisa mendapatkan titel Supreme yaitu yang pertama adalah kalian harus punya opsi developer nya cuy ya sebelum kalian mengaktifkan fake GPS nya sebenarnya ya Oke cuy jadi gimana caranya untuk mengaktifkan atau setting fake GPS nya ya cuy ya agar berfungsi di aplikasi mobile Legends ya Oke sebentar sekarang kita langsung saja pergi ke Playstore ya cuy ya Oke let's go Oke cuy jadi sekarang kita sudah di Playstore kalian bisa langsung saja cari fake GPS lalu kalian download setelah download kalian buka ya cuy ya lalu disini seperti ini kalian langsung izinkan saja ya seperti ini nah ketika muncul tampilan seperti ini ya cuy ya Nah disini otomatis kalian tidak bisa untuk play ya cuy ya Nah disini kan tidak bisa untuk play karena opsi developer nya itu belum diaktifkan ke mode pengembang ya cuy ya jadi gimana caranya untuk setting fake GPS nya agar berfungsi itu adalah kalian pergi ke pengaturan dulu untuk cek ya apakah ada opsi developer nya atau tidak di handphone kalian ya cuy ya Oke sekarang kita pergi ke pengaturan kita ya cuy ya Oke cuy jadi sekarang kita ke pengaturan HP ya cuy ya kalian pergi ke pengaturan HP kalian masing-masing kalian Scroll ke bawah cari pengelola sistem ya cuy ya Nah disini kalian cek di sini apakah ada opsi developer nya ya cuy ya ah jika ada opsi developer nya kalian bisa langsung klik saja opsi developer nya dan kalau tidak seperti saya ini nah disini biasanya untuk Android 10 ke atas ya 10 11 gitu ya jadi disini sudah tidak bisa atau tidak bisa menggunakan opsi developer nya atau di shortcut di aplikasi pengaturan ini emang tidak diadakan ya cuy ya jadi langsung saja setelah kalian cek di pengaturan HP kalian tidak ada opsi developer nya kalian pergi ke Playstore lagi ya cuy ya Nah disini kita sudah di Playstore lagi untuk selanjutnya kalian bisa langsung saja klik yang op apa cari opsi developer ya Nah disini kalian bisa pilih yang nah disini yang Oh developer opsi shortcut ya di sini juga bisa download saja nah disini atau juga bisa yang bawah ini ya yang single byte yang developer opsi shortcut gitu ya saya pilih yang ini saja sama saja ya kita developer opsi shortcut kita install ini buat pengguna HP yang tidak ada opsi developer ya biar supaya kalian bisa bisa setting fax gps nya biar supaya bisa bekerja ya cuy ya nanti kalian bisa nitikkan fax gps atau negara yang sudah kalian pindah untuk memindah lokasi di mobile Legends ya cuy ya Nah setelah kalian download kalian bisa langsung buka di sini ya cuy ya di sini setelah kalian download kalian bisa langsung buka dan kalian bisa langsung klik yang Open developer option ya Nah disini pastikan muncul tampilan seperti ini ya cuy ya lalu kalian klik yang opsi pengumbangnya ini kalian centang biru lalu muncul seperti ini kalian klik Oke lalu kalian Scroll ke bawah kalian cari atau pilih tulisan yang pilih aplikasi palsu ya nah disini ada kan ya Nah disini pilih lokasi aplikasi palsu Nah disini kalian pasti menggunakan fax gps ya oke Nah setelah itu kalian bisa langsung pergi ke pengaturan fax gps lagi ya kalian bisa langsung pergi ke aplikasi fax gps lagi nah disini nah kalian bisa langsung klik yang play ya di sini oke nah otomatis sudah aktif ya cuy ya ketika kalian klik play kembali ke halaman HP kalian itu tandanya sudah aktif ya cuy ya kalau misalkan kalian kurang yakin kalian bisa cek lagi di aplikasi fax gps nya jika muncul tampilan seperti ini atau tanda pause ya di sebelah kiri bawah ini yang ngebu-abu itu artinya sudah aktif ya cuy ya sekarang kalau misalkan kita stop disini nah disitu pati fax gps provide stop it ya jadi intinya ini sudah stop lalu kalian klik play saja sini otomatis aktif ya dan kembali ke menu HP kalian yang artinya fax gps ini sudah aktif lalu kalian sebelum memasukkan lokasi di mobile agent kalian bisa dicari dulu titikan dimana negara yang sepi pemain mobile agentnya ya cuy ya kalian bebas dimana saja yang penting masih terdaftar di daratan ya jangan di tengah-tengah laut seperti ini itu tidak tidak terdeteksi di mobile agent ya cuy ya misalkan kalian sudah baca-baca 10 negara yang memiliki MMR hero terendah ya misalkan Qatar atau Bulgaria ya kalian bisa cari saja di Qatar itu adalah di Eropa bagian tengah ya cuy ya Nah di sini bagian-bagian sini murk Turki gitu ya kalian bisa cari saja disini ini kalian bebas mau titik dimana mau di Turki atau dimana juga bebas ya Nah di sini kalian bisa di zoom disini Apakah disini lo ke apa untuk mapnya itu sepi kota atau tidak ya Nah di sini kalian bisa langsung saja cek disini atau kalian bisa titikan disini nih misalkan cinta contoh ya disini kita titikan nah otomatis kita sudah pindah negara ke negara Turki tersebut ya yang tadi kita titikan di aplikasi fake GPS Nah setelah kalian titikan negara pakai fake GPS kalian bisa langsung ke mobile agent lagi nah disini kalian bisa langsung pindah negara kalian ya cuy ya disini soalnya disini silahkan mengaktifkan berjalan lokasi sehingga kami dapat memberikan Anda fitur game berbasis lokasi buka untuk mengaktifkan berjalan lokasi ya langsung saja kalian klik Oke ya disini lalu kalian klik yang izinkan nah disini nah disini kita sudah pindah ya pindah ke Turki konfirmasi untuk menggunakan lokasi ini setelah kita mengubah lokasi Anda harus memainkan satu pertandingan untuk mendapatkan rank pada leaderboard nah disitu kalian wajib bermain hero agar kalian memiliki titel atau MMR untuk bersaing di negara tersebut ya cuy ya jadi fokuskan hero favorit kalian mainkan sering di ranked agar kalian tuh cepat naik ke naik ke peringkat leaderboard ya cuy ya sampai sampai bisa-bisa sampai ke Supreme gitu ya Supreme Turki gitu kalau misalkan kalian menang terus di ranked ya cuy ya setelah ini kalian bisa langsung klik saja oke nah disini otomatis kita sudah pindah ke negara Turki tersebut ya cuy ya kita coba cek lihat nah disini kalian bisa langsung lihat ya disini Turki nefsehir gitu ya cuy ya jadi otomatis kita kalian sudah pindah ke negara Turki tersebut ya jadi nanti kalian bisa langsung bermain aja di rank untuk bersaing leader di leaderboard ya cuy ya disini kalian bisa langsung bermain dan kalian bisa mendapatkan titel sesuai hero kalian ya cuy ya oke cuy semoga bermanfaat video dari saya terima kasih yang like comment dan subscribe Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.